hai oke halo teman-teman jumpa lagi bersama gua Wahyu nah di video kali ini gua bakal buat video baru yang berjudul cara main hero Yofi ya dan wan disini gua pakai hero barunya di di advent server tapi jangan khawatir hero yang di advent server ini udah di-patch bakal sama yang bakal masuk di original server tanggal berapa ya gua lupa tanggal berapa pokoknya ini bakal sama nggak bakal beda ya yang di bab atau dinertnya dan disini gua pakai emblemnya emblem mage yang biasa karena apa karena ya disini gua belum punya yang namanya emblem Magic yang assassin ya di kostum yang war biru tua itu loh pokoknya medik itulah gua belum punya dan untuk pertama kali dibuka skill kita harus buka skill 2 dulu teman-teman karena apa skill 2 nya itu lumayan bagus buat nge-flare minion di awal-awal Oke teman-teman ini adalah emblem dan build gua di game ini tapi kalau di game ini gua sudah bilang jadi gua pakai emblem mage yang biasa ya kalau kalian mau ikutin emblem dan buildnya kalian bisa ikutin aja ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa tapi ini adalah menurut gua kalau menurut orang lain enggak tahu ya Nah di sini kita bakal bahas skill satunya skill satunya ini adalah skill yang paling sakit menurut gua karena apa ya demiknya gede banget dan kalian lihat aja kalau dia terkenal di tengah-tengah demiknya bakal double teman-teman Nah sekarang kita bakal bahas untuk skill luannya skill duanya itu ada kita bisa bikin burst demik disini ya dan CC juga karena apa kalau kita main ke musuhnya nanti musuhnya bakal terkena efek slow teman-teman skill 2 nya ini cocok banget dikompoin sama skill satunya Nah kita bakal bahas langsung aja ultinya nih Nah untuk ultinya sendiri disini kita bisa ada dua pilihan ya yaitu slide dan slide aja kotaknya itu atau kalian tab teman-teman untuk slide sendiri demiknya kurang sakit ya teman-teman menurut gua dan yang sakitnya itu demik di tabnya nah kita bakal langsung aja praktekin di gamenya langsung karena kalau enggak dipraktekin di gamenya langsung dan teman-teman bakal beda rasanya nah disini kalau musuhnya ini kayaknya emang agak-agak noob ya agak dupu gitu enggak tahu kenapa ya ini karena di admin server kali ya nih rasa-rasa lawan GM coy musuhnya nih tapi ya ini enggak papalah buat contoh doang teman-teman contoh gameplay hero ini ya Nah kita disini gua seperti biasa kalau gua pakai mage jujur aja gua disini bukan usur mage ya kalau pakai mage ya gua bakal lihat-lihat map aja disini kelihatan musuh dimana meruami sebetulan juga mid-2 mm-nya saya nggak jelas coy farminya lama betul dan disini gua temen gua ini AFK ya silingnya ya gua jadi ya berjuang sendiri ini ini untuk early game seksakit banget ya demiknya untuk skill2 nya itu kalau kalian lihat tadi Hai nah kalau kita sudah clear clear gini ya kita bakal balik lagi ke nggak balik di sini nah ini nih gua bakal pakai ultinya kesalahan gua disini setelah gua nge-slide enggak gua tab teman-teman karena ya gua gua kira di maknya bakal sakit ternyata enggak terlalu sakit teman-teman dan gua bakal coba lagi ntar di next uti ya Oke disini gua sudah gua skip ya karena gameplay gua agak gua ngebosonin dan disini karena jaraknya ini jauh temen-teman rent skillnya yuf ini jauh jadi kita bisa eh mainnya jarak jauh aja karena yang kau jarak dekat bakal susah coy nah disini pandinya ini kayaknya pahni darat ya ya seperti itulah kalau kalian lihat skill2 nya ini sangat mencicil musuhnya ya dan disini gua bakal ulti aja setelah gua slide bakal gua tetap teman-teman dan terbukti lagi di make nya lumayan sakit dan gua dapat kill satu ya disana tapi ini susahnya itu skill apa tuh ultimate nya ini kudurnya lama dan kalau musuhnya di luar kotak enggak bakal kedemak coy ini pandinya darat-darat gimana gitu Oh iya gua lupa jelasin ada staknya ya disini teman-teman kalian lihat di atas regen itu ada 10 stak yufi yang dimana stak itu bakal didapet kalau kalian gunain skill kalian kena ke musuhnya ya teman-teman nah disini karena staknya sudah 10 kalau kita bakal ulti nanti apa itu namanya kesempatan kita untuk geser-geser dan tab-tab itu bakal lebih banyak teman-teman kalau biasanya 15 kalau kita dapat stak 10 dia jadinya 25 kalau kalian lihat itu tuh bakal nambah terus kalau kalau kena ke musuhnya teman-teman staknya itu wah ini gua udah jadi satu item ya satu item yang bikin sakit banget dan musuhnya enggak bakal bisa lari karena terkena slow teman-teman Tuhan kalian lihat sendiri dimaknya lumayan sakit dan kudurnya juga lumayan cepet teman-teman Nah kita bakal rom kebawah disini gua lihat ada lance dan perangkul teman-teman karena gua udah jadi satu item di mego juga bakal lumayan sakit dan disini gua mau barbarin tapi wah yang tertarik si Beatrix nya ya ini Beatrix nya cukup betul tuh ini karena gua mau nyampah kila jadi gua ultimate aja nih kalau musuhnya lewat ke itunya apa tuh yang kita slide-slide tadi bakal ke damage juga dan mungkin bakal terslow teman-teman ini parah sih dimengah gua bakal dapat triple kill sini wah emang dimengnya sakit banget nih hero baru ya seperti biasa kalau hero baru bakal jadi hero yang OP dan bakal di band terus di epic di legend mungkin di metik juga mungkin tapi awal-awal doang sih tapi kalau udah lama enggak bakal di band lagi yang bakal ada di band aldos coy nah disini karena gua udah menang gold tapi kalau sama haya gua enggak enggak menang gold ya kayaknya lumayan jago disini dan karena apa tuh si Val ini juga agak-agak gimana dia mainnya kayaknya agak ya nggak bisa ngomongnya gua gimana dia main dan si ayahnya juga lumayan jago teman-teman mani Myanmar ya lumayan ya tapi enggak mati dari wa itu tipis banget dan sini gua hampir mati co nah disini karena gua udah jadi dua item ya teman-teman eh dimengah bakal sakit banget apalagi skill2 nya itu nge-burst dan bikin musuh slow ditambah lagi gua beli ice cream one ya itu bakal dimengah bakal sakit banget parah sih dan tuh kalian lihat tuh dimengah tuh waduh nggak ada obat coy manang slow juga nge-nge dan gua udah jadi piting time ya itu buat ngurangin cooldownnya dan sini gua mau cut ya ada oh iya di sini gua enggak selalu ngumpulin stak gua sampai 10 ya buat multi karena ya gua langsung multi aja dan karena dimenya wah sakit co kalian lihat itu langsung mati lancenya kalau misalnya udah lancenya udah mati gua langsung cancel ulti karena ya bakal RAM itu kalian lihat jatuh dan temennya wah parah sih tuh gua dapet dua kill di sini ya dan tuh gua sudah sebelah saja baru 11 menit sebelah skill ya paling kalau 25 menit nanti 25 kill kali ini ayahnya sumpah cuy tapi ya kalau dia kalau kalian lihat ya kalau gua ulti dan gua swipe swipe baru gua tap-tap itu dimengah parah sakit cuy nah ini gitu aja cuy kalau kalian ulti kalian swipe dulu baru kalian tap-tap supaya musuhnya nge-slow duluan nggak bisa lari baru kalian tap-tap dan kalian prediksi aja temen-temen ini nggak tahu kenapa ya tim gua padahal 4 lawan 5 demen bener ngeluarnya ya karena mungkin karena gua udah menang gol warnanya saya bakal menang coy dan si palingnya ini ya gimana gitu hai 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 tuh kalian itu dimaknya sakin gak tuh ya gua bakal seperti biasa kalau gua nyerang gua bakal swipe dulu baru gua tep-tep temen-temen karena dimaknya sakit betul tuh 15 kill ya dan gua udah jadi Holy Crystal yang bikin dimak gua makin sakit dan gua itu makin berasa banget sih perangkutnya enggak mau balik nih kau ya auto-modar got like kan nah ini adalah momen yang dimana gua bantuin sininya dan ayahnya coba untuk lari kalau kalian pinter makinnya kalau langsung swipe-swipe aja kayaknya bakal slow banget tuh dan nggak bisa lari lalu kalian tab ya kalau kalian lihat suplikan videonya ini dan itu musuhnya langsung mau cut temen dari setengah darahnya ya wajar nih mage udah jadi item auto sakit kalau enggak di beli Atena shield temennya seperti magic resist lah ya ini ini tinggal tunggu kemenangan aja iya walaupun gua towernya kalah ya tim gua ini nih valenya lagi-lagi-lagi-lagi dia salah bener tuh Hai demiknya bakal sakit banget kalau kena di skill gua karena gua udah jadi dia belum dan karena gua ada Hai ya di sini ya di game kali ini karena dah ya jadi gua pakai winter truncheon benar ngasih namanya dan gua ulti lagi seperti biasa tuh dimaknya parah banget nah disini ke mungkin gua salah tab ya jadi ini pandinya enggak ke dimak ya karena itulah ya Iya buat yang belum tahu ultinya ini yang bikin kalian enggak bisa di stone tapi kalau kalian sudah di stone nanti kalian enggak bakal bisa nge-swipe-swipe ya temen-temen gua lupa jelasin di awal tadi kalau nontonnya sampai habis mungkin kalian bakal tahu ya Hai nah disini gua satu lawan tiga temen-temen wah ini karena dimak gua udah sakit banget ya tuh kalian kalian lihat tuh wah otomatis semua coy jadi falenya falenya lari lagi nah ini tinggal suruh menunggu kemenangan aja karena ya udah dapet Lord dan dimak gua udah enggak ngotak ya udah sakit banget kalau kalian lihat lanjut tadi dia mau panceng execute tapi sakit banget tuh kan langsung mati Coy palenya dan ini adalah endgame dari video ini nah mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis jadi kalau video ini membantu kalian komen aja dan kalau enggak membantu ya kalian komen aja temen-temen seperti biasa kalau kalian suka di like kalau enggak suka ya di dislike aja gua nggak apa-apa dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye